Bacaan Kitab Suci, Renungan, dan Doa, Rabu, 23 Februari 2022. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Inilah Injil Suci menurut Markus. Bab 9, ayat 38-40. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, Guru. Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bahwa apa yang tersurat dan tersirat seringkali bertolak belakang. Yang dilakukan Yohanes seperti juga yang kita lakukan. Kita menilai seseorang sebagai sesama umat kita. Hanya karena dia seiman dengan kita. Dia seanggota dengan kita karena memiliki selembar sertifikat, surat baptis, dari gereja yang sama. Kita lupa bahwa di luar sana masih banyak, simpatisan, Tuhan Yesus. Meski belum berani terang-terangan mengakui imannya akan Tuhan Yesus. Tetapi di hati kecilnya telah melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari orang-orang yang telah diterima sebagai anggota gereja yang sah karena pembaptisan. Apakah orang-orang ini adalah musuh kita? Bukan. Mereka adalah sekutu kita. Karena itu, tepatlah yang dikatakan Tuhan Yesus. Barang siapa tidak melawan kita. Ia berada di pihak kita. Marilah berdoa, Tuhan Yesus. Ampunilah dan bukalah mata hatiku. Untuk melihat yang baik dalam diri semua orang. Sebab engkau lah guru kebajikan. Kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel.